Politisi PDIP Hendrar Prihadi digadang-gadang akan mendampingi Anis Baswedan di Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada selasa 20 Agustus 2024 yang menyebut bahwa pihaknya tengah mengupayakan pencalonan Anis Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Said menyebut Anis akan dijadikan sebagai orang pertama dan Hendi akan menjabat sebagai wakilnya. Hendrar Prihadi atau yang akrab bisa Pak Hendi ini merupakan putra bungsu dari 10 bersaudara. Ayahnya merupakan seorang tentara yang berpangkat terakhir kapten, sementara ibunya merupakan ibu rumah tangga. Ia memulai karirnya sebagai tenaga pemasaran produk lensa kacamata di Semarang pada 1996. Sempat merantau ke Jakarta pada 1997, Hendi kembali ke Semarang usai kerusuhan Mei 1998. Kemudian pada 2001, Hendi melanjutkan karirnya menjadi staf pengajar di Alma Maternya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Sugiyah Pranata Semarang. Karir politik Hendi dimulai ketika ia memutuskan untuk menjadi kader PDIP. Pada 2004, Hendi sebenarnya sempat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Jawa Tengah dari PDIP, namun mengalami kegagalan. Barulah pada pemilu 2009, ia sukses menjadi anggota DPRD Jawa Tengah untuk daerah pemilihan Kabupaten Demak, Udus, dan Jepara. Namun beberapa bulan setelah menjadi DPRD, Hendi diusung oleh PDIP sebagai pendamping Sumarmo Hadisaputro di Pilkada Kota Semarang 2010. Pasangan Sumarmo Hendi pun sukses mengalahkan 4 pesaingnya dan menjabat pada periode 2010 hingga 2015. Setelah Sumarmo tercerat kasus korupsi APBN Kota Semarang pada 2012, Hendi dilantik menjadi wali kota Semarang hingga masa jabatan berakhir pada 2015. Kemudian pada Oktober 2022, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP. Terima kasih telah menonton!